Intro Sekira tujuh tukang bangunan yang bekerja di sekolah Islam terpadu Azahra Bandar Lampung dinyatakan tewas lantaran jatuh dari lift. Dikitawi tujuh tukang bangunan tersebut tewas setelah lift yang ditumpanginya terjatuh dari lantai 5. Terkait insiden yang terjadi pada Rabu 5 Juli 2023, pihak sekolah tak ada yang melapor. Kepala Satreskrim Polresta Bandar Lampung Komisaris Polisi, yakni Deniz Arya Putra menyatakan insiden akhirnya terungkap setelah polisi mendapat informasi dari Rumah Sakit Bumiwaras sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Deniz menyayangkan pihak sekolah yang tak melapor kejadian kecelakaan lift tersebut. Padahal menurutnya insiden tersebut terjadi sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan jarak dari sekolah Kepala Resta Bandar Lampung terbilang dekat hanya sekira 100 meter. Lanjut, Deniz menyampaikan saat mendapatkan informasi mengenai insiden tersebut, kepolisian langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian langsung meminta keterangan dari sejumlah saksi. Namun terkait keterangan dari pihak sekolah hingga berita ini diturunkan belum diketahui. Sementara itu penjaga sekolah, yakni Arifian, sempat mengatakan tak ada insiden kecelakaan di lokasi tempatnya bekerja. Hingga akhirnya Arifian mengaku setelah didesak aparat Polresta Bandar Lampung. Terkini kepolisian masih mendalami perkara untuk mengusut kasus hingga tuntas. Dan selesai mereka menyelesaikan pekerjaannya sekira pukul 16.30 WIB tadi sore. Dan total karyawan dan pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut ada 9 orang, 7 mengalami meninggal dunia, sedangkan 3 orang lainnya dirawat di rumah sakit bumi waras Bandar Lampung akibat mengalami luka yang cukup berat. Ada dikabarkan ada beberapa pekerja yang mengalami patah tulang dan senyumlah luka lainnya. Pantauan kami di lokasi saat ini, suasana di area sekolah tampak sepi, tidak ada aktivitas. Sementara di bagian atas terlihat konstruksi yang masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai. Sementara di bagian atas terlihat. Terima kasih sudah menonton!